Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam pramuka Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan Marilah untuk mengawali kegiatan ekstra kurikuler pramuka pada kesempatan kali ini Kita awali dengan berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Mulai Selesai Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan Pertama-tama kakak ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung sebagai penggalang baru Di Geragang Pramuk Agus Depan Sleman 12093-12094 Yang berpangkalan di SMP Negeri 4 Ngagli Untuk kali ini kita akan lanjutkan kegiatan keperamukaan yang minggu kemarin sudah dimulai dengan materi pengenalan atau kegiatan tentang gerakan pramuka Untuk materi kegiatan pada kali ini kita fokuskan sebenarnya adalah ke pengenalan tanda-tanda pengenalan gerakan pramuka Namun sebelum kita mulai ke materi Alangkah baiknya kita perkenalkan pembina pramuka yang insya Allah nanti ke depan akan bersama adik-adik semuanya Pembina yang pertama adalah Namanya Kak Suparyanto Atau yang sering dipanggil dengan KP Beliau beralamat di Ngeplak Caban RT 06 RW 07 Tridati Sleman, Yogyakarta Kontak person beliau adalah di 0878 385 19121 Kemudian selain itu bisa melalui Facebook di Kang Mas Parianto Dan beliau juga mulai mempunyai IG dengan at Kang Mas Parianto Untuk pembina pramuka yang kedua adalah Kak Amarudin Subutti Yang biasa dipanggil dengan Kak Amar Alamat beliau adalah di Jalan Lempong Sari 5 Nomor 101 Sari Harjo, Ngakli, Sleman Kontak person beliau adalah di 0815 7280 3284 Atau bisa melalui Facebook di Amarudin Subutti Atau di IG di at Subutti Amarudin Dan ada juga di channel Youtube Yaitu di Komar Jimplak Kemudian pembina kita yang ketiga adalah Namanya Kak Akil Mardayu Indra Atau biasa dipanggil dengan Kak Akil Alamat beliau adalah di Teplok RT 4 RW 10 Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman Kontak person di 083 1077 57130 Ini bisa digunakan untuk telepon, SMS, ataupun WA Kemudian ada juga di Facebook Yaitu di Agil Mardayu Selanjutnya, pembina kita yang keempat adalah Namanya KMI Lawati Atau yang biasa disebut dengan KMI Alamat beliau ada di Teplok RT 4 RW 10 Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman Kontak person di 0838 681 8130 Ini bisa untuk telepon, SMS, ataupun WA Bisa juga melalui Facebook beliau di Emila Wati Selanjutnya adik-adik setelah mengenal kakak-kakak pembina Kita akan kenalkan sekilas tentang gugus depan Pasti adik-adik sering mendengar Apa itu kuarda, apa itu kuarcap, apa itu kuaran Nah, kuarda itu adalah kuartir daerah Atau kepengurusan di tingkat provinsi Provinsi atau domisili Atau tempat adik-adik berkegiatan Kalau kuarcap, itu namanya kuartir cabang Biasanya di tingkat kabupaten Kemudian ada lagi kuaran Kuaran itu di tingkat ranting Atau di tingkat kecamatan Nah, tempat kita atau gugus depan kita Gerakan pramuka di empat ngaklik Kuartir daerahnya adalah daerah setimewa Yogyakarta Kuartir cabangnya adalah Sleman Kuarannya adalah kuartir ranting ngaklik Kemudian nomor gugus depan kita adalah 12093 itu untuk yang putra Kemudian 12094 itu untuk yang putri Kemudian alamat gugus depannya adalah di Wonorejo Sariharjo Ngaklik Sleman Kemudian untuk pembina kudepnya Kak Basori selaku pembina putra Dan Kak Purwanti selaku pembina putri Dan yang paling sering muncul adalah Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Kugus Depan Ini biasanya dijabat oleh kepala sekolah Adik-adik juga pasti sering mendengar Apa itu gerakan pramuka Apa itu pramuka Apa itu kepramukaan Dan apa itu pendidikan kepramukaan Nah kalau kita bisa uraikan adalah Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka Untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan Kemudian kalau pramuka itu adalah Warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan Serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka Kemudian kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka Dan yang terakhir pendidikan kepramukaan adalah Proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan Jadi intinya gerakan pramuka itu adalah wadahnya Pramuka itu adalah orangnya Dan kalau kepramukaan itu adalah kegiatan atau materi-materinya Seperti itu adik-adik Selanjutnya adik-adik kita kenalkan tentang penggalang Adik-adik semuanya ini adalah usia penggalang Apa itu penggalang? Penggalang adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun Kalau adik-adik dulu di SD mungkin kelas 1 sampai dengan kelas 3 Itu bisa disebut sebagai siaga Biasanya kelas 4, 5, 6 ada adik sudah masuk di penggalang Namun kalau di pramuka tidak mengenal jenjang pendidikan formalnya Yang digunakan adalah umurnya Kalau adik-adik sudah berumur 11 sampai 15 Maka adik-adik disebut dengan penggalang Nah satuannya kalau di sekolah namanya adalah pasukan penggalang Kemudian satuan terkecilnya disebut dengan regu Yang terdiri dari 6 sampai dengan 8 anggota Kemudian pramuka penggalang biasa disingkat dengan huruf G Yang diambil dari huruf pertama kata dasar galang Penggalang menggunakan kode warna merah Yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang Yang penuh kemeriahan hidup Jadi kalau sebutannya tadi G Biasanya kalau T ada S, G, T S itu untuk siaga G itu untuk penggalang T untuk penegak Dan D untuk pandega Nah kalau warna Warna biasanya untuk siaga warnanya hijau Untuk penggalang itu merah Dan untuk penegak warnanya kuning Selanjutnya ada D upacara-upacara dalam pasukan penggalang Ada apa saja sih? Yang pertama Banyak sekali upacaranya Ada upacara kenaikan tingkat Ada pindah golongan Ada upacara rutin Atau harian Nah upacara dalam pasukan penggalang Itu menggunakan format barisan angkare Seperti segi empat Dengan salah satu sisi yang terbuka Dengan posisi pembina dan pembantu pembina Berada di sisi yang terbuka Ini mempunyai filosofi Memulai berkembangnya pandangan penggalang Dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya Nah kegiatan-kegiatan pramuka penggalang itu apa saja sih? Tara lain ada jamburi, loba tingkat, perkemahan bakti, gladian pemimpin regu, forum penggalang penjelajahan Juta atau jamburi on the air, juti jamburi on the internet, dan perkemahan lainnya Selanjutnya adik-adik kita akan mengenal tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka Secara umum tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu terbagi dalam lima macam Yang pertama ada tanda umum Ada tanda kecakapan Ada tanda satuan Ada tanda jabatan Dan yang terakhir Ada tanda penghargaan Nah tanda yang pertama atau tanda umum Yang biasa kita sering lihat tanda-tanda secara umum Seorang pramuka itu apa? Yang pertama dari tutup kepala Kalau laki-laki menggunakan baret Kalau perempuan menggunakan topi Kemudian ada tanda tutup kepala Nah tanda tutup kepala ini dibedakan Antara yang laki-laki dengan yang perempuan Kalau laki-laki itu biasanya ada berbentuk segi empat Kalau yang perempuan berbentuk lingkaran Selanjutnya ada setangan leher Atau yang sering disebut dengan hasduk dan kancing hasduknya Nah kancing hasduk adik-adik harus diperhatikan ya Kancing setangan leher itu Adik-adik warna dasarnya merah Jangan sampai ada yang menggunakan hijau Atau yang menggunakan kuning Kemudian ada tanda pelantikan Dan ada tanda kepramukaan sedunia Biasanya adik-adik sudah tahu semuanya ini Karena adik-adik sudah menggunakan Setelah tanda umum Kita masuk ke tanda kecakapan Tanda kecakapan itu terbagi menjadi dua macam Ada tanda kecakapan umum Dan ada tanda kecakapan khusus Kita akan ke tanda kecakapan umum dulu Ada adik-adik pasti sering menggunakan Kalau ada istilah penggalang ramu, rakit, dan terap Nah itu tanda kecakapan umumnya Atau tingkatan pencapaian SKU-nya Jadi kalau adik-adik mau menggunakan Atau adik-adik sudah selesai melaksanakan ujian SKU Maka adik-adik berat menggunakan tanda kecakapan umum ini Ada tiga macam Ada ramu, rakit, dan terap Ramu itu manggar satu Rakit manggar dua Dan terap itu manggar tiga Artinya apa dari tanda kecakapan itu Yang pertama mayang terurai Bertangkai tiga Jadi di dalam tanda kecakapan itu Ada mayang terurai Yang gambar putih Itu menggambarkan bunga yang sedang berkembang Indah dan menarik Mengibaratkan pramuka penggalang yang riang Lincah, dan bersikap menarik Sebagai calon penerus bangsa Yang sedang berkembang Menggeladi dirinya Dengan jiwa pramuka Berdasarkan tri satya Kemudian mayang terurai Mekar kesamping Nah ini mekarnya adalah kesamping Mengibaratkan Semakin terbukanya pandangan penggalang Dalam menerima pengaruh yang baik Dari lingkungan di sekitarnya Kemudian yang terakhir Warnanya merah Melambangkan kemeriahan hidup Sesuatu yang sedang berkembang Selanjutnya kita mengenal Ada tanda kecakapan khusus Atau TKK Nah TKK ini macamnya ada tiga Ada purwa, madia, dan utama Purwa itu bentuknya lingkaran Madia itu segi 4 Dan utama itu persegi 5 Atau segi 5 Nah untuk mendapatkan TKK ini Adik-adik adalah dengan ujian namanya SKK Sarat-sarat kecakapan khusus Artinya apa? Disini ada adik-adik yang memiliki keahlian tersendiri Mungkin ada adik-adik ahli dalam memasak Ada adik-adik ahli dalam menjahit Ada adik-adik ahli dalam P3K Itu boleh diujikan Nah adik-adik boleh ujian dari mulai penggalang ramu Namun TKK ini baru boleh dipasang Atau dipakai oleh adik-adik Ketika adik-adik sudah menjadi penggalang rakit Jadi ujiannya boleh dari penggalang ramu Sekarang mulai dari sekarang boleh ujian Namun boleh dipakainya nanti kalau adik-adik sudah menjadi penggalang rakit Selanjutnya ada adik Tanda berikutnya adalah tanda satuan Tanda satuan di dalam penggalang Itu atau tadi satuan terkecilnya adalah regu Nah untuk putra tanda satuannya menggunakan nama hewan Kemudian untuk yang perempuan menggunakan nama tumbuhan atau nama bunga Nah tanda satuan ini biasanya dikenakan di lengan kiri Kalau tadi yang tanda kecakapan umum tadi ya Itu juga meletakkannya ada di lengan kiri Yang berbeda tadi adalah di tanda kecakapan khusus Biasanya di lengan kanan Nah untuk tanda satuan ini Ada adik letaknya ada di lengan kiri ya Diingat-ingat Besok ketika memasang ya Adalah tanda jabatan Tanda jabatan ini biasanya dikenakan di saku kanan Ada tiga jabatan Yang pertama pemimpin regu utama Atau yang disering disebut dengan pratama Kemudian yang kedua ada pemimpin regu Atau biasanya disebut pinru Serta yang terakhir ada wakil pemimpin regu Yang sering disebut wapinru Nah tanda jabatannya adalah ada garis tiga ya Yang dengan warnanya adalah merah Karena ada di sebagai penggalang Warnanya merah Kalau hijau itu digunakan waktu siaga Nanti kalau kuning Waktu penegak Jadi adik-adik jangan sampai Salah kalau besok memasang Karena ada di sudah penggalang Maka biasanya Tanda jabatannya itu adalah garis Yang warnanya merah Untuk pemimpin regu utama Warna garisnya merah Dengan jumlah garisnya tiga Kalau pemimpin regu jumlah garisnya dua Dan yang wakil pemimpin regu garisnya satu Yang terakhir adik-adik ada tanda penghargaan Tanda penghargaan ini biasanya diberikan kepada adik-adik Yang karena prestasi tertentu Nah ada beberapa contoh Ini hanya di antaranya saja ya Yang pertama ada bintang tahunan Nah bintang tahunan Dan yang kedua adalah tiska Tanda ikut serta kegiatan Nah bintang tahunan itu ada macamnya Ada satu tahun, dua tahun, ada tiga tahun Ada gambarnya di sebelah yang kanan ya Yang ada bintang itu Itu ada empat warna ya Ada yang hijau Merah, kuning, dan coklat Kalau yang hijau itu untuk siaga Merah untuk penggalang Kuning untuk penegak Dan yang terakhir itu untuk pandega Nah ada juga contoh ini Ada tiska Beberapa tiska Kalau ada diikut kegiatan Misal ada jambore nasional Atau jambore ranting Atau kegiatan loba tingkat Biasanya ada tiska Namun tiska ini Biasanya Setelah kegiatan digunakan Biasanya Aturannya adalah 6 bulan Setelah itu baru boleh digunakan Ketika ada upacara-upacara Nah untuk harian Itu selama 6 bulan Boleh dipakai terus Tapi setelah 6 bulan Tidak boleh digunakan secara harian Hanya digunakan ketika ada upacara saja Nah adik-adik sudah tahu ya Tanda-tandanya apa saja Nah bagaimana cara penempatannya Nah ini untuk seragam putra Seragam putra ini Karena ini yang menggunakan adalah Seragam non-muslim Karena kalau yang menggunakan muslim Itu Pakaiannya Celananya panjang Lengan bajunya juga panjang Jadi kalau besok ada adik-adik membuat seragam Yang menggunakan celana panjang Maka lengan bajunya juga harus ikut Panjang Di sini sudah tahu ya Di atas ada tutup kepala Dan ada tanda topinya Ini berbentuk segi 4 Kemudian ini Yang ungu Itu adalah tanda pandu dunia Nah adik-adik mungkin bertanya Tanda pelantikan itu yang mana toh Tanda pelantikan itu yang disaku kiri Yang warnanya coklat itu loh Biasanya kalau adik-adik ditanya itu Namanya apa Taunya hanya tanda Pramuka Nah semuanya ini adalah tanda pramuka Nah di lengan kiri Nah ini lengan kirinya ada Tanda regu Ada tanda kecakapan Kemudian Kalau di lengan kanan Biasanya dari atas Itu ada Tanda kuartir daerah Kuartir cabangnya Biasanya di atas sendiri tulisan Kalau kita di Sleman Kemudian bawahnya ada nomor gugus depan Baru bawahnya ada Tanda kuartir daerahnya Nah kalau adik-adik besok sudah mempunyai TKU Eh TKK Bisa ditempelkan di lengan kanannya Berikutnya untuk seragam putri ya Untuk yang putri sama Topinya itu sekarang yang seperti ini Berbahan dari boni Tidak lagi yang besek ya Adik-adik kalau beli jangan yang besek Nah tanda topinya Ada yang beruntuk lingkaran Nah yang berbeda dari yang dulu adalah yang sekarang Itu adalah Bajunya itu ada sakunya di depan Adik-adik boleh menggunakan seragamnya Ada rok dan ada yang celana Nanti nunggu Nunggu Anu saja Kesepakatan dari sekolah Apakah harus Rok atau celana Intinya tetap sama Kalau adik-adik menggunakan Rok panjang Berarti bajunya juga Panjang Dan setangan lehernya Antara laki-laki dan perempuan Sekarang Sama Nah Yang perlu adik-adik perhatikan juga Adalah ketika mengenakan seragam Jangan sampai ada yang tidak sesuai Kalau masalah penempatan tanda-tandanya Sama dengan yang putra Adik-adik Selanjutnya kita ke ketentuan penggunaan seragam Yang pertama Seorang calon anggota gerakan pramuka Yang belum dilantik atau dikukuhkan Hanya dibenarkan Memakai pakaian seragam pramuka Tanpa tutup kepala Tanpa setangan leher Dan tanpa menggunakan tanda pengenal gerakan pramuka lainnya Yang kedua Seorang anggota gerakan pramuka yang telah memenuhi syarat Dan dilantik atau dikukuhkan Atau mendapat persetuan berhak Memakai pakaian seragam pramuka lengkap Dengan setangan leher dan tutup kepala Serta tanda pengenal gerakan pramuka Sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia, golongan, tingkat, dan jabatannya Yang ketiga Pakaian seragam pramuka harus dikenakan oleh mereka Yang berhak Secara lengkap Rapi Bersih Dan benar Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Apalagi sedang kegiatan di depan umum Selanjutnya Pakaian seragam harian dikenakan pada waktu melakukan kegiatan kepramukaan pada umumnya Pakaian seragam upacara dikenakan pada waktu mengikuti upacara peringatan hari besar Dari pramuka Upacara pembukaan dan penutupan kegiatan jambore, raimunal, perkemahan, wira karya, dan semacamnya Upacara pelantikan pengurus mabih, kuartir, dan menghadiri undahan yang ditentukan seragamnya Pakaian seragam upacara Pakaian seragam kegiatan bakti Yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan Pada saat anggota gerakan pramuka Bertindak sebagai anggota organisasi lain Yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut Tidak dibenarkan memakai pakaian seragam pramuka Dan atau tanda pengenal gerakan pramuka Berikutnya, seorang anggota pramuka Yang secara pribadi menjadi anggota organisasi masa Atau organisasi politik Dilarang keras memakai seragam pramuka Atau tanda pengenal gerakan pramuka pada saat melaksanakan tugas Atau kegiatan organisasi masa Atau organisasi politik tersebut Dan sebaliknya Selanjutnya, untuk menjaga harga dan martabat gerakan pramuka Maka setiap anggota gerakan pramuka Yang menggunakan pakaian seragam pramuka Bertanggung jawab atas nama Baik gerakan pramuka Dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan satya dan dharma pramuka Terakhir, kuartir atau satuan gerakan pramuka Dan setiap anggota gerakan pramuka Berkewajiban untuk saling mengingatkan Dan saling membetulkan Cara mengenakan pakaian seragam pramuka Yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan Nah, ini merupakan petunjuk penyelenggaraan penggunaan seragam pramuka Sehingga adik-adik silahkan menggunakan seragam tersebut Sesuai dengan ketentuannya Jangan lupa, ini yang paling sering Ketika ada adik-adik menggunakan seragam pramuka itu Rata-rata, laki-laki atau yang pria Bajunya dikeluarkan Itu tidak benar Aturannya harus dimasukkan Kemudian untuk yang putri Yang paling sering itu adalah Lengannya dilinting Nah, ketika besok latihan pramuka Semua harus terlihat rapi Maka tidak ada yang Lengannya dilinting Seperti itu adik-adik Terakhir adik-adik Itu materi yang saya sampaikan Ada kurang lebihnya Mohon maaf Bila taifik balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton